Cintakan, ya cintakan, tak pun kau tanyakan Tanpa alasan, cinta datang dan kuat tak Cintakan, ya cinta, jangan tanya dan menjelaskan Bisa nelaskan pada hatimu, tolong bicarakan Sorry ya, salah pembukaan Welcome to Juri Kepokal Tips Pemberian tips vokal yang benar-benar simp Itu tadi pembukaan yang sungguh cami Dari salah satu juri kita, teman saya Kakak Nobosesam Walaupun tadi ada yang kurang hafal sedikit dia ya Tapi vokal yang masih mantap, masih tinggi Setinggi Terima kasih teman-teman sekarang lagi yang sudah ikutan program Judika Vokal Tips Di mana cara ini selalu memberikan komentar dan juga tips Buat Anda yang sudah menjadi peserta atau sudah mengupload videonya di IGTV nya Dengan hashtag Judika Vokal Tips Dan sudah di audisi atau diseleksi oleh tim kita Dan sudah dapat dua video hari ini yang akan kita komentari dan akan kita berikan tips Dan juga akan ada pemenang yang akan mendapatkan 1 juta rupiah Dan juga kacamata cantik dari Optic Sales Ya Dan mau berbasis Kita akan melihat video yang pertama Dan ini dia video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 enak misalnya, tapi untuk Bonsa Putra ini nyanyi ini menurutku akan lebih baik, dia sekali-kali main disitu, baru nanti oke, dia main ada cengkok, pas-pas itu, tapi gak harus selalu gitu, terus yang kedua, suaranya kan sweet banget, sweet, terus tadi hand voice-nya oke banget ya, hand voice-nya makanya keliatan mulus, terus pronunciation-nya juga jelas, terus apa ini, nada tingginya juga jelas, cuma itu aja sih, lebih ke interpretasi tentang lagunya, itu akan menyangkut tentang tekanan suara, volume suara, terus dinamika bernyanyi nanti, jadi kayak misalnya, aku kasih contoh sih Pak, kayak misalnya kamu nyanyi, akan berbeda kalau kamu maknai lagunya, aku tidak menginginkan apa pun lain selain dirimu misalnya, all I want is nothing more, na 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 jadi, ini fungsinya nanti kamu punya teknik, kamu bisa mengatur volume suara kamu dalam tekanan atau apa yang ingin kamu sampaikan lewat teknik bernyanyi kamu, nah, kalau tadi masih, nah, injak, rem, gas, gas lagi, rem, rem, atau gas, gak usah pakai rem, bisa, tikungan, gul, 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 gak usah develop, kalau terjumpa, bangkit lagi, gitu, jadi artinya dalam nyanyi ini banyak hal, banyak hal yang kita pelajari, dan ini tergantung sama kita punya kerongkongan lah, kita punya suara atau kemampuan, kita bernyanyi, oke, kita minum lagi, mantap, weh gila nih, kopinya asli susu, kopinya asli, rasanya pasti, mantap, minum lagi, ini Guys udah, gak usah kepanyang-panyang, kita langsung ke video yang kedua, ini dia videonya Oh The ground again It's like I've been awakened Everywhere I heard you breaking Dreams that I'm taking I'm never gonna shot you off Oh Oh Oke tepuk tangan dulu dong Itu yang kedua dari Ferdi Sinambela Waduh orang Batak lagi ya Kalau orang Batak emang udah Udah bawaan kayaknya itu nyanyi lampang Jelas Tidak bertele-tele Gimana? Om Iki Langsung saja komentarnya Komentar dari saya Kokalnya tebal kan? Tebal Tebal Cuma Mungkin karena videonya kurang Saya belum dengar Kurang apa videonya Om Iki? Kurang panjang Nah tuh Sekali lagi teman-teman yang mau upload Tadi baru awal Kita belum tahu dia bakal kemana Kita tidak tahu kemampuan yang maksimal Ya kan? Karena itu baru awal Biasanya baru intro kita masih Santai kasih yang soft saja dulu Lalu belakang baru kita ajar nih Jadi pertama itu kayak Manggil orang dulu Cari perhatian orang datang Terus Belakang-belakang baru pun juga gini saya Karakternya tuh seperti ini Kayak gitu Mungkin Dari saya Ehm Pronunciationnya bagus Penjiwaannya juga bagus Cuma Ehm Ehm Menurut saya itu tadi masih Langsung Ngegas ya Artinya dia sakte aja dulu Slow Biar sekalipun powernya kencet Nyanyinya semut aja dulu Nanti belakang baru Hanya Tapi memang brother udah bilang kan Ini sama kayak brother Nyanyinya itu langsung ngegas Saya mau ngegas Maksudnya dalam marketing kan Gasnya bagus Langsung Ehm Cuma kalau saya Kalau video segini Ini Waduh saya nggak tahu Ini dia kualitasnya seperti apa Mungkin Belum bisa saya nilain Maksimal ya Maksimal ya Om Miki gimana Om Miki Om Lombok Eh Oh iya jadi menurut saya Ternyata kebiasaan saya salah di sini Ini Miki ini Sampai ke bawah di sini Gimana Om Lombok Kalau menurut saya sih Ada plus minusnya sih Minusnya itu karena Lagu terlalu singkat Iya Jadi kita masih Pengen tahu Awalnya gimana Pertengannya gimana Akhirnya gimana Jadi kita nilainya Nggak full juga Juga setengah-setengah Juga setengah-setengah Setengah-setengah juga Takutnya kalau sampai belakang Ternyata dia Ngambil nada tinggi Iya Ini orang bikin satu menit Karena dia menghindari nada yang susah Gimana gitu kan Tapi tadi dia Sempat tunjukin kalau ada voice Dia pegang Iya Tekniknya Boleh Jadi Cuman komennya itu udah ada Iya Jadi nada low ada Kalau nada high ada Nada web ada 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 low Ada Iya sih sayang banget sih Kurang panjang aja Kurang panjang aja Tapi secara warna suara Nah Pronounsizen Jelas Cuman ini Oke Terima kasih Dewan Juri Masti Ada dua komentar yang hampir sama sebenernya Lebih-lebih Kita tuh Menyesalkan kurang lama gitu Kalau kurang lama tuh Biasanya kita suka Masti Karena Masih pengen dengar Masih pengen menikmati Dan Akhirnya nanti kita komentari Ini adek aku nih Masti Tipsnya sebenernya Ya itulah ya Tetep Sama ya Kita pengennya tadi lebih lama Tapi Bener Suaranya tebel Di awal Ini Ferdi ini adalah penyanyi yang suka dengan Nyanyi yang jelimet lah Artinya nyanyi yang berteknik Iya Kayak Beyonce West Two Man Ini lagu siapa ya Beyonce Oh iya iya Gimana gue sebutnya Nah Beyonce tau sendiri Gimana ya Beyonce Kayak pernah ya Beyonce nya di lagu ini Emang lagu nih Gimana ya Beyonce cover lagu Ini lagu dia Ya kan tau sendiri Beyonce kan Biasanya kalo Udah suka penyanyi yang kayak gini Wah Kita harus tau Dia punya apa yang dia dengerin pasti sejenisnya 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 Iya Biasanya Dia juga akan jadi penyanyi yang berteknik Dan Sekali lagi kita mau ingetin Kita juga disini gak kasih bahasa-bahasa yang rumit Dalam menjelaskan tentang musik atau masukan kita Karena Supaya gampang kalian pahami Dan Industri musik nih kadang-kadang membutuhkan hal-hal yang simple saja Walaupun secara teknis harus kuat Ininya apa Dasar rubber musiknya harus kuat Ya Oke Buat Verdi Sinambela Tadi udah dikomentarin Tips dari aku sih Kalo memang harus Bernyanyi Kurang Satu menit Satu setengah menit harus pendek lah gitu ya Karena kita punya pengalaman Di kompetisi Kita harus mengakali Apa esensi dari lagu itu Kalaupun harus satu menit Baiknya harus dapet satu Harus sampai dapet ref Kalo bridge nya gak dapet minimal Baik dan ref Bisa dapet Dan itu udah Udah mewakili lagu itu Itu harus dapet dulu gitu Kalo misalnya kayak lagu Bukan dia tapi aku Kalo nyanyi satu baik Baik kedua gak usah Langsung ke ref Itu masih bisa dinikmati Tadi tuh kayak masih Istilahnya kalo mengarang Kamu masih pembukaan Masih pengantar Terus tiba-tiba Mau masuk isi gitu Mau masuk isi Kita balap Nyanyi tuh ada pengantar Ada isi Masih ada penutup Nah Jadi Hal-hal seperti ini Jangan dilupakan Jadi kalian harus tetap ingat Dalam lagu itu ada Ada pengantar Ada isinya Ada juga penutupnya Yang semuanya harus Saling Saling mendukung gitu Jadi Kalo bisa semuanya dapet Makanya kita Kita bilang Jangan upload yang Satu menit Satu menit Satu menit Kalo bisa IGTV yang di atas Satu menit Makanya di IGTV Kalaupun mereka Cuma punya satu menit Sebaiknya posting apa? Bagian apa? Ref Bagian Enggak Harus ada baik Harus baik Baik dan ref Minimal itu Baik dan ref Jadi kita bisa mengorbankan Mungkin bridge nya Dan dia juga harus Kalo cuma satu menit Dia juga harus Tunjukin kemampuannya Iya Makanya dimana part-part yang bisa Menunjukkan skillnya Iya betul Dan intro-intro yang di depan yang gak penting Ya harus dibuang Kayak misalnya Neneneneneneneeneeneeneeneeneeneeneeneen Waduh bro bro Waduh bro Bawah ini udah 30 detik Jadi baru Hapis Oh gak A Ini tadi Ya Itu tadi buat amat Ferdi Sinambela oke kita sudah terhubung dengan 2 orang yang sudah mengirimkan videonya hari ini ada Bon Saputra dan Ferdi Sinambela kita langsung siapa mereka halo Bon halo Bon Saputra Bon Saputra yang mana? ah Bon Saputra terus ada adik aku nih ada Ferdi Sinambela oke ya Miki silahkan ditanyakan dulu si ini dulu si Ferdi dulu ya kamu penasaran tadi iya si Ferdi Ferdi tadi kenapa Ferdi mana Ferdi denger ya sebenernya Ferdi ya ini Sinusni ini menyangkut masalah masa depan anda sebagai penyanyi iya Ferdi disayangkan sekali mungkin cuma taunya upload di feed feed Instagram aja ya jadi cuma 1 menit pengen denger boleh gak nyanyi bagian revnya lagu apa aja lagu apa aja deh boleh mau denger asli kamu nyanyi tadi masih masih gantung banget kenapa kirimnya yang 1 menit saya ada tag juga pengen di IGTV lagunya lewatnya yang yang perlu cukup cinta oh berarti yang salah tim oke ya sudah lah yang salah tim nih timnya yang salah ambil ya oke sekarang artinya kamu harus nyanyi secara live apa lagu apa aja tidak terserah silahkan kan kita ternyata yang itu yang itu tidak itu tinggalkan hati oke, oke Ferdi, Ferdi emang kalau Ferdi segini gak? coba oke, oke jadi tips aku ya, tips aku buat Ferdi harus tau, harus tau kemampuan vokalnya, tadi itu kerendahan dua kali kamu ambil, sementara kamu aku naikin satu kunci, sebenarnya ref nya kamu lebih pas gitu, jadi maksimal gitu, tadi kerendahan, nah itu juga salah satu hal yang kamu harus pelajari, kemampuanmu, range suaramu sampai dimana ya jadi bisa keluar, keluar kemampuan maksimalnya, tadi di bawah, kirain, udah mulai kayak kerendahan gitu loh, aku pikir diatasnya kamu ketinggian, ternyata enggak, gitu ya, jadi dalam mengambil pada dasar juga penting sekali, nah buat, eee, Bon Saputra, halo Bon Saputra apa komentarnya tadi, Bon Saputra tadi, kamu penguasaan kalau nyanyi sambil main gitar itu kayaknya udah biasa banget ya, maksudnya udah-udah, udah fasil nyanyi sambil main gitar, enak banget, terus apa, tau gimana harus berhenti, terus gimana harus besar, gimana harus teriak, tapi mungkin lebih explore lagi, karena saya lihat sih lagunya memang kamu bawain santai, tapi, eee, artikulasinya juga bagus, mungkin lebih, apa ya, lebih muito challenge dirinya memang gini lagi ya emang gini lagi ya, lebih mengalak lagi explore, yah, menge explore ee, kita denger airnya langsung sedikit ya oh iya coba 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 lamanya, tadi 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 masih Berdy udah, sekarang Bon Saputra nyanyi sedikit called sweet OK in the river Oke Terima kasih Bon Saputra Ya kamu nyanyinya fun ya, maksudnya udah relax, udah santai Terus tipsnya aja, karena setiap penyanyi mau setinggi apapun pasti bisa dikasih masukan Jadi kamu nafasnya nanti dilatih lagi supaya lebih panjang Terus penggunaan, tadi kita ngomong cengkok ya Tadi lagu-lagu kayak All I Want dari Code The Line kamu bisa Bisa di ujungnya gak selalu harus Bisa gitu doang, gak harus Sometimes gak perlu Macem-macem untuk lagu-lagu tertentu yang secara lirik dia udah kuat banget Jadi rasanya aja dikuatkan Itu aja Oke Aman ya Sekarang kita memilih yang akan menjadi pemenang di episode kali ini Ini sebenarnya buat aku pribadi beda-beda tipis suaranya sama-sama bagus Terus persiapannya aku lebih melihat persiapan untuk bikin video dan nyanyi hari ini Lebih ada di Ehm Dan pemenangnya Dan pemenangnya adalah Dan pemenangnya untuk episode kali ini adalah Bonsa Putra Yeee Selamat Bonsa Putra kamu mendapatkan Hadiah 1 juta rupiah Dan juga buat Ehm Verdi, Sinambela, Adeku Kamu mendapatkan kacamata yang cantik yang keren banget dari OpticSense Selamat buat kalian berdua Semangat terus Stay safe Selalu berjuang Sampai jumpa lagi Terima kasih Wow Itu tadi teman-teman semua Kita udah mendapatkan pemenang dari episode yang ke-8 Ada Bonsa Putra Terima kasih buat semua yang udah nonton Ya Jangan lupa subscribe juga Youtube channel DAD Entertainment Dan Terima kasih buat semua sponsor kita Terima kasih buat Kopi Mantap ABC Cosmos Dan juga OpticSense Terima kasih Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye bye